Assalamualaikum, aloha guys Kali ini kita berada di salah satu lokasi bangunan tua yang kental dengan nilai sejarah Dan ini adalah rumah yang di masa lalu ditinggali oleh saudagar kenamaan Chon Afi Bagaimana di dalamnya? Yuk kita lihat, let's go! Rumah yang dijadikan museum ini terletak di Jalan General Ahmad Yani, nomor 105, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara Chong Afi lahir pada tahun 1860 sebagai Chong Fung Nam di distrik Meksian, Guangdong, China Ia juga dikenal sebagai Chong Yao Hian Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan miskin di China Dia bahkan tidak menyelesaikan sekolahnya sehingga dia dan saudaranya Chong Yong Hian dapat membantu di toko keluarga mereka Pada usia 17 tahun, Chong Afi mengikuti jejak kakaknya dan datang ke Labuan Deli di Sumatera, Hindia, Belanda Chong Yong Hian sudah cukup mapan di Medan saat itu Kedua bersaudara itu tumpu sangat sukses dalam bisnis mereka Mereka juga tumbuh sangat berpengaruh karena mereka mengembangkan hubungan dekat dengan penguasa Belanda saat itu dan Kesultanan Deli Serta pengusaha China di Sumatera dan sekitarnya Hingga akhir hayatnya, bisnis Chong Afi meliputi rel estate, pertambangan, bank, rel kereta api, kelapa, tembakau, teh, karet, kelapa sawit, dan perkebunan gula Terima kasih telah menonton! Chong Afi Mansion terdiri dari 35 kamar dengan dua lantai dan dibangun pada tahun 1895 Selesai pada tahun 1900 Di atas lahan seluas 8.000 meter persegi Bangunan ini memiliki pengaruh dari China, Melayu, dan Art Deco dalam gaya arsitekturnya Strukturnya dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Feng Shui Kamar-kamar berada di empat sisi struktur dan mengelilingi halaman terbuka yang besar di tengah menandakan sumur surga Melalui pintu kayu besar utama, Chong Afi menerima tamu terhormat di lantai dasar mansion Aula utama didekorasi dengan indah dengan dinding berpanel kayu berlapis emas dari lantai ke langit yang diukir dengan indah dalam gaya China Ruang samping yang mengapit ruang utama adalah ruang Melayu dan ruang China Di lantai 2 terdapat kuil kuantikong dan ballroom Ada dua bagian dari samping rumah ini Satu bagian dijadikan sebagai tempat tinggal keturunan Chong Afi Sementara bagian lainnya dijadikan ruang museum untuk menunjukkan artefak antik Sebetulnya di China Chong Afi sudah menikah Kemudian ketika di Sumatera Ia menikah dengan perempuan dari Penang, Malaysia dan mendapatkan tiga anak Namun istrinya tidak berumur panjang Terakhir Chong Afi menikah dengan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara Dan mendapat lima anak Chong Afi datang ke Pelabuhan Delhi kalah berusia 18 tahun dengan bekal yang sangat minim Ia merantau ke Hindia Belanda mengikuti kakaknya yang lebih dulu pindah ke Sumatera Ketika tiba di Pelabuhan, ia bekerja serabutan Mulai pelayan toko kelontongan kemudian bekerja di perkebunan Kerja keras, pergaulan yang luas dan kebaikannya membuat ia menonjol Terima kasih telah menonton! Akhirnya, suatu saat ia berhasil memiliki perkebunan luas Chong Afi adalah orang Tionghoa pertama yang memiliki lahan semacam itu Lalu ia mengembangkan usaha perkebunannya hingga ke Sumatera Barat Ia menjadi tokoh multikultural yang bisa merangkul semua kalangan Dikenal dekat dengan kalangan Melayu, Arab, India, dan Belanda selain orang Tionghoa juga Chong Afi juga dikenal dermawan Ia tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Belanda Tetapi juga akrab dengan Sultan Delhi Chong Afi pun ikut menyumbang sepertiga biaya pembangunan Masjid Raya Medan Dan juga sebuah masjid di Gang Bengkok Buat kalian yang mau melihat bagaimana perjalanan kita saat di Masjid Raya Medan Kalian juga bisa tonton dengan cara klik kanan atas Dan juga ada di deskripsi linknya ya guys Selain itu dia juga mendirikan klenteng, jembatan, dan lain-lain Pada tahun 1913 Ia pun mendirikan bank kesawan Ia juga menyantuni anak-anak dari berbagai kalangan Tanpa pilih bulu Yang menarik dalam wasiatnya ialah Chong Afi meminta keturunannya untuk menjalankan prinsipnya tersebut Dan terus berbuat baik diantaranya dan tetap terus menyantuni anak yang tidak mampu Pintu gerbang rumah Chong Afi ini terbuka Untuk kunjungan wisatawan Antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore Dengan tiket masuk seharga Rp35.000 per orang Kita pun bisa leluasa menjelajah kediaman Chong Afi yang berdiri sejak 1900 ini Dan juga kita akan bisa didampingi oleh guide yang ada di sini Untuk bisa menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah yang ada dari rumah ini maupun dari Chong Afi sendiri Thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan referensi kepada kalian Untuk bisa berkunjung lokasi wisata yang bisa kalian datangi bersama keluarga maupun sahabat Khususnya lokasi ini memang merupakan lokasi yang sangat kental dengan sejarah Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys